Pengalaman saya dibilang mirip kak Wika Salim ketika saya memposting beberapa video saya di sosial media. Suka sama cewek yang enerjik? Enerjik. Oke. Nah, Wika Salim ini termasuk cewek yang enerjik. Petinju. Petinju, Pak. Petinju dong. Full power. Full power. Full power. Tapi aku suka sama cewek yang suka salto-salto gitu. Oh ya ampun. Iya. Suka aku tuh. Punya keahlian gitu ya? Katanya suka sama cewek yang biasa kayang ya? Iya, suka banget cewek bisa kayang. Gak bisa, kasihan. Gak bisa. Soalnya udah sembilan bulan. Sebentar, ini mah bukan anak motor pacarnya Wika. Tau. But, but. Betul. 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 Oke, baiklah. Mari berikan tepuk tangan sekali aja untuk Bodo. Satu, dua, tiga. Silahkan. Makasih. Ya, asik. Oke, silahkan. Ya, kagilah. Berarti udah lengkap. Line up dari Dewan Juri udah tiga disini. Dan Wika Salim juga udah ada. Kita ngobrol lagi sama Wika Salim ya, pemirsa ya. Ya. Wika, kalo ngomongin soal anak motor. Sebenernya memang figur dari laki-laki idaman kamu tuh harus yang gagah. Kayak anak motor gitu-gitu ya? Enggak juga sih. Kenapa gantel ya sayangnya? Sini, sayang. Enggak bisa. Enggak sih, karena memang aku suka naik motor bukan berarti jadi suka harusnya anak motor, enggak juga. Jadi sekarang lagi deket sama orang tuh bener ada? Ya, semuanya baju seragami siapa? Yang mana sih? Yang itu tuh. Oh ya, ada foto. Makasih ya sayangnya. Oh, enggak. Ter, ter, ter. Ini waktu nikahan Janet. Iya. Iya kan? Nah, jadi pertanyaan kita adalah siapa laki-laki ini Wika? Wah, yang itu. Yang sama dong. Orang-orang yang dipoto lebih difokus dong. Kira-kira siapa yang mau toin ini? Bukan, jauhan itu. Ini siapa laki-laki ini? Terlihat gagah sekali, badannya besar. Itu sebenernya kebetulan aja. Pas lagi di pasar malam, baju beli satu gratis satu. Enak. Enggak boleh gitu dong Wika. Udah lama, udah lama deket sama beliau. Lumayan. Begitu. Artis juga tuh siapa? Enggak, enggak. Pengusaha. Institusi, institusi. Ando, ntar aja. Oh, kapan? Siap, siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Oke, oke. Berarti beliau yang lagi deket ya sama kita. Nah, kan kalau jodoh kita ada yang tahu. Yang penting kan selama berhubungan jalaninnya benar. Kalau urusan jodoh apa-apa ya nanti. Kalau lo yang menentukan. Atau perempuan yang akan dateng ini akan menyalip kamu untuk menjadi pasangan kamu sekarang. Jangan sampai. Jangan dong. Oh, berarti sayang banget sama dia. Oke, gini deh. Ngomongin soal Wika Salim yang suka sama pria yang tadi fotonya sudah kita lihat walaupun masih misterius. Nah, untuk yang akan hadir sesaat lagi ini, katanya dia punya hubungan khusus dengan bedu. Hah? Bener loh. Dengan cowok itu kali. Ada juga gitu lang. Hah? Beda ya? Beda. Yaudah, kalau gitu daripada penasaran, mending kita undang saja sosok-sosok. Lagi-lagi lagi 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 lagi. Hingin berdua anda menjimbang saja. Emang lagi cantik. Tapi bukan sah cantik. Cantik cantik gini. Banyak untuk diriku Ini aja mau lihat bagaimana keseharian Wina pemirsa ini dia tayangannya untuk anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan nama saya Wina umur saya 26 tahun saya berasal dari Riau Kegiatan saya sehari-hari saya sebagai salah satu marketing mobil di Riau Terkadang saya juga ikut kegiatan modeling pengalaman saya dibilang mirip Kak Wika Salim Ketika saya memposting beberapa video saya di sosial media Awalnya saya tidak percaya tetapi karena banyak yang komen beberapa teman saya juga bilang seperti itu Dan juga ketika saya bertemu dengan orang baru Bagian yang paling sering dibilang mirip Kak Wika Salim yaitu ada di bagian pertama mata dan yang kedua senyum Halo buat seluruh masyarakat Riau khususnya kota di Medan sekitarnya dan juga seluruh masyarakat Indonesia Jangan lupa yuk doain aku supaya menang di acara asal asli atau palsu CTV Oh gitu tadi aku lihat pada saat yang di aplikasi tadi kamu tuh kan yang pas ngadep kesini tuh mirip banget ya Mirip kiri sampai gini ya kamu kalau jalan ngadep kirimu aja Tegel dong Tegel dong Kak Bener oh jadi kamu tuh sales di sales mobil gitu ya Wah luar biasa jadi customer-customer pada bilang kamu mirip Kak Salim gitu Iya sebagian seperti itu Wah luar biasa mereka pada waktu ngomong gitu pakai kacamata itu Tapi aku mau nanya Wina kamu rambutnya pendek dari kapan Dari habis syukur ya Emang selalu pendek Emang selalu pendek karena kan tadi foto-foto lama yang waktu kamu masih jadi model Iya udah pendek Kamu model juga Model apa foto model kah atau catwalk atau foto model pernah ikut catwalk juga Tapi aku pengen tanya Wina sejak kapan itu kamu Pertamanya kamu tau dulu apa orang lain dulu yang ngehin kamu mirip wika salim Bener Gak ngeh awalnya kan memang iseng-iseng aja bikin video tiktok tuh emang karena hobi kan kak Hmm Jadi ada yang komen seperti itu Tapi awalnya kenal tau Sebelumnya tau aku gak apa gara-gara ada yang komen Tau memang tau Kak Wika Oh berarti aku terkenal ya Terus 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 yang komen kamu mirip wika salim orangnya masih ada Buat bukti buat bukti kalau dia komen Tapi Lina kamu bahagia sekali walaupun kamu hari ini nanti gak menang misalnya Karena wika akan menyekolahkan kamu lagi Oke nasi ya Lih tak dulu eh gue jadi sekolah agak lulus pastinya gue nyekolahin orang Tapi biar juri makin semangat menilainya boleh gak dua-duanya dibuka dulu Maskernya Maskernya dong Oke sambil dilihat kemiripan sambil boleh disiapkan nilai untuk peserta kita yang pertama Oke juri-juri siap Oke Nih wika dan wina Bisa pas gitu lagi ya win Nama aslinya siapa sih win lengkapnya win Winarsi 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 Oh tapi sama wina wika 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 Aku nama aslinya wika febrina putri Oh wika febrina putri Berarti lahirnya bukan Maret dia Apa? Wika febrina kan lahirnya Maret Februari dong Februari Tau nama-nama bulan gak sih? Nama bulan tuh ada artinya ya Januari terdiri dari Janu dan A dan Ri Gak Gak Jangan tanya saya Asik Nu Numpang tender loh ya A A Ampun jangan tanya gue dong B Ada Gak ada dong Januari Tapi kayaknya Lu semenjak jadi juri di asal marah-marah mulu gak seneng ya ada disini ya Seneng Dri Kamu kita gak seneng Gak happy Kan kita bisa cari artis lain yang seneng sama acara ini Soalnya kan Bedu katanya pemirsa sama istriya lagi Gitu Bedu Lagi Kok lagi? Oke Dari Indri Berapa Dri poin Indri? Ini Bedu nyangkut tuh Ya nyangkut Hei Beneran nyangkut lu Ini beneran nyangkut eh Tujuh Kenapa tujuh? Ya karena menurut aku aku belum liat kehebatannya Oh gitu Aku kan baru liat mukanya doang Oke oke Kalau mukanya mirip tapi ya gak mirip-mirip banget Cuma sedikit mirip ya tapi gak terlalu mirip Lah gimana sih lu gak? Ya gak mirip-mirip banget Oke tapi ada kemiripan Tapi kalau ternyata dia masih punya bakat yang bagus aku bisa kasih nilai yang bagus Oke oke Bagaimana dengan Vega? Plus plus Kenapa sih lu hobi banget Vega? Enggak lu tambahin dulu deh yang lainnya nih Karena maksudnya kalau dibilang soal kemiripan Asal itu kan memang kan asli apa palsu Jadi kita berharap kan kayak bahasa Inggrisnya tuh plak keti-plak gitu Apaan Inggris? Bahasa Inggris plak keti-plak Ya kan? Ya harapan aku ya bukan cuma sekedar rambut kan Bedu Ya Saya 6 6 6 9 Bisa liat gak berapa itu? 9 Oh 9 Bedu ini tuh baru peserta nomor 1 Kurang 2 Kurang 2 Kurang 2 7 Kenapa 7? Ya karena 7 Sebenernya Bukannya gak mirip ya Tapi tidak Gue melihat kalau Wika kan ceweknya body goals banget Oke Tubuhnya tuh impian pada wanita Coba berdiri Wina sama Tapi badannya sama tau emak aku Itu Wina badannya bagus tau Enggak bagus dua-duanya bagus Bagus Iya Wina itu badannya Dia model Wina itu Iya Enggak semua model juga punya kesamaan secara bodi Bodi tuh kan Ya gak bisa badan orang kan beda-beda bedu Enggak tuh mendingan gini aja Gimana kalau kita tantang Pong Ja Pong Ja Jaipong Jaipong Karena Jaipong itu udah gak seh gitu Oh iya iya Emang Wina bisa Jaipong? Wina bisa Jaipong kan? Perdana Oh sebelumnya Perdana Wah iya iya Oke Karena apa gak bisa kan goyangannya oke kan Maksudnya kalau narinya oke Nanti kita tantang kali ini Wika untuk melawan Wina 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 Jaipong Wina bukan Bang Jali Asik Gak bisa Gak bisa Jaipongan Oke Sekarang kita ganti musik Oke kalau tadi kan Jaipong ya Bagaimana dengan kalau gendang koplo Nah gendang koplo Nah koplo aja udah Biar lu kerja biar lu kerja Masing Masih He 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 Asik Oke He He Gak Wina sekarang Ayo bebas, bebas, bebas. Lumayan, terus, terus. Oke, cukup. Ternyata oke, lumayan. Enggak, enggak, biasa aja. Enggak, tapi dia enggak malu. Enggak, biasa aja. Itu enggak gitu-gitu doang, mas. Semua juga bisa. Harusnya gimana, du? Contohin, du. Wina, kamu tuh sudah punya model yang sangat baik untuk melakukan sebuah performance ya. Ya, tubuh kamu juga sudah dibilang tubuh model. Tubuh model. Wika juga, maksudnya gue bilang body goal itu artinya apa? Tubuh wanita itu punya kelenturan dan kelembutan. Betul. Di-explore gitu. Oke. Nah, kamu kurang menge-explore. Kalau kamu bisa menge-explore, tuh, tuh. Set. Tadi Indri bilang seluruhnya juga jahipongan. Lu kenapa jadi seri mulat? Gak artinya body kayak gue aja masih bisa menge-explore. Menge-explore. Kucing. Tartu ada ketika mungkin banyak baru kita pembukaan? Tartu Bumain. Entah NC. sub indo by broth3rmax